Kita beralih ke informasi lainnya, manajemen hotel Alexis akhirnya menutup semua unit usaha yang berlokasi di jalan R.E. Marta di Nata Ancol, Jakarta Utara pada hari ini. Tidak ada penutupan paksa dari aparat keamanan dan suasananya kondusif hingga malam ini. Berhentinya operasional semua unit usaha Alexis ditandai dengan dipasangnya sepanduk besar bertuliskan permohonan maaf manajemen atas kegaduhan selama ini. Tidak ada kegiatan di dalam gedung Alexis, bahkan personil keamanan yang berjaga hanya sedikit tidak seperti biasanya yang cukup ketat. Hari ini merupakan batas waktu yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada manajemen Alexis setelah dicabutnya tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP, PT Grand Ancol Hotel. Kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi ultimatum manajemen Alexis agar menutup seluruh usahanya jika tidak mau ditindak tegas oleh Pemprov. Ketika ada pelanggaran, kita lakukan penertiban tanpa menggunakan kekuatan apapun. Kirimkan surat, lalu direspon dan saya apresiasi bahwa Alexis mentaati dan kepada yang lain jangan coba-coba. Taati semua perda dan empat hal pelanggaran utama itu jangan dilakukan. Karena kalau itu dilakukan, Anda bisa mengalami seperti yang dialami oleh Alexis ini. Terima kasih telah menonton!